Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Kami sudah pernah membahas S kelas W223 ini Tepatnya S500, punya auto high Namun itu adalah yang importir umum atau IU Sekarang ini giliran yang APM Mercedes-Benz S450L Hmm 500 dan 450, ini angkanya lebih kecil Tapi seberapa beda jauh tenaganya? Nonton video ini sampai habis Sebelum kami mulai video ini, kami kasih selamat dulu ke CEO-nya Atas mobil luar biasa ini Ah terlihat bahagia dia Kita semua terlihat bahagia Menyambut S kelas baru ini Termasuk calon customernya Kita ngobrol sebentar sama calon customer Pak Bagus Gimana? Ini langsung beli atau gimana? Ini king of the road katanya King of the road, ya Kita harus punya Sekarang di tempat yang lebih sepi Kami bahas S kelas versi APM ini lebih dalam Apa perbedaannya dengan S500 versi IU Dan S450 versi APM Ada persamaan yang menurut kami agak mubazir Memang lampu ini teknologi yang luar biasa Tapi masih belum legal Untuk dipakai proyeksi macam-macam ke jalanan Mungkin takut jadi tontonan Kami senang sekali Indonesia mendapatkan digital light Digital light ini merupakan tata tertinggi Suatu lampu di Mercedes Benz Karena digital light ini Dia memakai bermiliar-miliar piksel Untuk menerangi jalan Nah sehingga bisa membuat tulisan, gambar Memproyeksikan segala macam-macam-macam Apabila mobil ini terkonek Di sistemnya Mercedes Mercedes me kalau nggak salah Untuk GPS navigasinya Tapi kalau ini di Indonesia masih belum dapat itu Koneksi itu masih belum dapat Jadi ini lampu digital light hanya sekedar digital light Yang bisa auto high beam tanpa menerangi Tanpa menyilaukan orang lain Tapi belum bisa yang memproyeksikan Macam-macam di jalanan itu Tapi keren Lampu keren sekali Di depan sini ada radar Jadi ini grill Tengahnya itu kotak besar Tertutup Ini adalah radar Radar untuk adaptive cruise controlnya Jadi mobil ini Pasti bisa seperti S-Fast generasi sebelumnya Semi-autonomous driving Tidak autonomous Otonomous amat Tapi tetap meringankan pekerjaan kita Sebagai driver Apabila kita jalan di tol Dan di jalan biasa Ini kalau mesinnya sudah berbeda Seperti BMW Mesti dua kali tarik Jadi tidak ada lagi Nyari-nyari tuas tambahan Untuk buka kam mesin Nah S450 Bukan S500 Tapi mesinnya sama Pluck persis Tampilan juga sama Ini S500 yang kita review Dan ini S450 Tapi tuningannya berbeda Turbonya memakai turbo yang Yang berbeda Sedikit Menghasilkan tenaga Yang berbeda juga Untuk yang S500 Menghasilkan torsi 520 Nm Kalau yang ini 500 Nm Hanya beda 20 Nm Tapi horsepowernya Yang ini 367 horsepower Dan yang S500 Beda 50 horsepower Tidak sampai 50 Tapi sama-sama dibantu Oleh motor listrik 20 horsepower lagi Jadi ini Karena EQ boost Ada tambahan motor listrik Untuk membantu tenaga 20 horsepower Ini 20 horsepower itu Rata-rata Itu lebih kenceng Daripada motor single engine 150 cc di Indonesia Ini menempel ke gearbox 9G Tronic Terus kami suka ini ada Logo mercy yang Ini kalau nyetir mercy Itu ada Lambang mercy Di kapasin Itu beda S-Class ini Trimnya adalah luxury Tidak seperti yang di auto high Yang di auto high Itu kemarin AMG line Ini lebih Elegan Kalau yang AMG line Yang di auto high Kemarin Yang pernah kami review Itu Itu lebih sporty Ini velgnya keren sekali Dia 20 inch Bukan yang terbesar Karena yang terbesar Itu 21 Tapi ini keren sekali Lebar Lebar bandannya 255 Tebalnya 40 20 inch Ternyata Belakangnya ini Lebih lebar Belakangnya 285 Tebalnya 35 20 inch Lebih lebar Belang S-Class Nih Spionnya Spionnya bentuknya Seksi dan keren Ini juga Pasti mereka Sudah memperhitungkan Untuk Wind noise Pada saat di tol Dan di bawahnya Ada kamera lagi Berarti ada kamera 360 Ya pasti sudah ada Kamera 360 nya Karena ini Mobil yang mahal Terus pintunya Pintunya ini Memakai Ini ya Dia seksi sekali ya Tuh cara mengunci Begitu Atau bisa juga Mencati kuncinya Tentunya Cara membukanya Itu ditekan sedikit Begini Nah Apabila tidak sengaja Kita terjepit Kunci Ini tidak sakit Amat Tidak sama sekali Tidak sakit Ini kayak PR biasa Ini Narik Tidak sakit Belakangnya ini Dengan bahasa desain Mercedes-Benz Yang masa kini Masa sekarang ini Mirip seperti CLE Atau CLS Tapi lebih senang Kalau S-Class itu Bedakan yang lebih Wah gitu Tapi ya tidak apa-apa Memang dia punya Bahasa desain begitu Sudahlah Yang penting kerampotnya asli Lubangnya asli Kerampotnya enggak Frame-nya Lihat bagasinya Nah Bagasinya Ini luasnya 560 liter Jadi apabila Anda Punya Air sebesar 560 liter Muat dimasukin sini Sudaran Flat tire Jadi tidak ada Ban serep Dan ini masih Ada tempat Buat naro-naro Dan ini dikasih Bantal tambahan Nanti kita akan bahas Oke Sekarang ke depan Lihat nih Ini Handle Kalau ditarik itu Semacam Mencet switch aja gitu Seperti tombol Ini tentu Soft closing Kalau bahasa Zaman dulu adalah Vakum Nah Ini interiornya Merupakan interior Terkeren Untuk mobil yang Dijual resmi Di Indonesia Sangat disayangkan Tidak dapat opsi HUD Atau Head up display Padahal HUD S-Class yang Baru ini Model yang Besar Dan lengkap Tapi tetap Ini keren Nah yang waktu itu Warnanya hitam Interiornya Nah kalau ini Warnanya Meriah sekali Meriah Apalagi dibantu Dengan ambient light Ini ambient lightnya Dia punya warna-warna Settingan warna-warna Baru yang lebih Miami rose Ini nama-nama Malibu sunset Chrome shine Red moon Terus lucunya Ambient light ini Adalah juga Dia tuh Menampilkan Tambahan-tambahan Ini Apa Kemeriahan Misalnya Kalau kita atur AC-nya Ada Misalnya kita Kita dingin Itu ada Biru-biru Jalan-jalan gitu Ini udah paling rendah Paling low Kita panasin Ada merah-merah jalan-jalan Itu kan lucu Ya udah Ini udah pernah dibahas Di video itu sih Tapi Ini lucu Kami suka Layar OLED besar Di tengahnya ini Salah satu Yang membuatnya Jadi keren Namun kami Bukan orang Yang suka touchscreen Untuk pengaturan Di mobil Yang kami gak suka Itu sebenarnya Kami Bukan gak suka Kurang suka ya Tapi harus mengikuti Perkembangan zaman Itu adalah layar ini Ini layar besar ini Kami tidak suka Segala macam Diatur di Layar yang touchscreen Seperti ini Yang pertama Mesti belajar Tentunya Kami sudah cukup Berumur untuk Berumurnya baru sedikit ya Cuma Belajar sesuatu yang baru Terus-menerus Terus-menerus Suatu interface Baru Interface Baru Untung ini Adalah MBUX MBUX Yang kita sudah Lumayan hafal isinya Cuma buat orang-orang tua Lupakan Pakai ginian nih Tapi gak apa-apa Orang tua itu Duduknya di belakang Yang depannya adalah Supirnya Yang sama sekali Gak pakai beginian juga Anyway Kalau misalnya Toh supirnya pakai Kami ajarkan Supirnya Apabila anda supirnya Ini ada navigasinya Navigasinya ini cukup lengkap Dan ada 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 gedung-gedungnya itu Kelihatan Kita berada di Cibis Kelihatan gedung Ini Trakindo Dan apabila Ini kita aktifkan Tujuan yang kita aktifkan Navigasinya Ini dia akan Ngasih tahu Arah-arahnya itu Lebih dinamis disini Karena Di depan ini Ada kamera Nanti akan menampilkan Secara augmented reality Arahnya kemana Beloknya Melalui Display ini Harusnya ya Kalau di Eropa Masih begitu Kalau disini Gak tahu Joknya ini Merupakan Salah satu Jok terenak Yang akan Diduduki Driver anda Jadi driver Yang duduk disini Mudah-mudahan Bisa lebih tenang Nyetir mobil 3 miliar lebih ini Kayak dengan Pengaturan Sampai detail-detail Sampai dengan Urusan Lumbar support Yang sangat detail juga Nah ini Lumbar supportnya Kita bisa atur Secara detail Sebelah mana nih Punggung kita Sebelah sini Dia menekan Kita bisa Position sheet Automatically juga Tinggi Tinggi 220 Tinggi kami adalah 174 Bukan 177 Start positioning Oh lebih tinggi Oke Segini nih Apabila tinggi 174 Tapi kalau kami Lebih suka Undur dikit Tegak dikit Turun dikit Bukan sok tinggi Tapi emang Itu Pesrah ya Mau gaya apa Terus depannya Lebih Ini pas Oke Lanjut disini lagi Apabila anda Biasa pakai MBUX Anda tidak terlalu sulit Beradaptasi Ke MBUX Terakhir dengan Layar terbesar ini Ada MBUX yang layar Lebih besar lagi Namanya Mercedes EQS EQS itu sudah keluar Yes Mercedes-Benz EQS Sudah jadi Namun Mungkin belum dijual Untuk umum Merupakan Mercedes-Benz Full Electric Yang berbasiskan Dari S-Class W223 ini Dengan interior Yang lebih keren lagi Dari S-Class W223 Ini ada air suspension Jadi bisa diatur Ketinggiannya Ada 4 level Ketinggian Driving motor Berada disini Dynamic Nah Tombol-tombol Pada mobil ini Itu agak-agak Berbeda dengan Tombol-tombol Pada mobil biasa Mobil biasa itu Tombol Dipencet Cetek Kalau ini Tombolnya Kita sentuh Begitu dipencet Ceteknya itu Satu bagian itu Mencet Ada Sport Plusnya Satu bagian itu Mencet Kepencet Serangkaiannya Ini Ya gak apa-apa lah Setidaknya ada yang terasa Kalau dipencet Kamera Nah ini kamera 360 Kita bisa Geser-geser Puter-puter juga Ini sayang Pintu kiri lagi terbuka Ini ada 2 orang wanita Kelihatan ya Nah Ini dia mobilnya Jelas Pintu terbuka Merah warnanya Bisa di zoom gak Bisa Kalau kasih send Nyalakan juga kan Sama ya Yang iu juga gitu Tapi Gak apa-apa Seneng aja Gak liat Parking assistance Ini bisa parkir sendiri Kalau Menemuin parkir Dia akan nongol Di sini Dan kita tinggal pencet Terus dia akan parkir sendiri Nah ini ada Fingerprintnya Cuma di Indonesia Ini Tidak diaktifkan Karena Kembali lagi Pakai sistem Mercedes me itu Keren kan Pakai fingerprint Nihidupin mobil Kita sekarang Beralih ke Instrument Cluster Mercedes Zaman sekarang Memang dengan Instrument Cluster Full layar Yang keren Tapi yang ini Rajanya keren Karena bisa ada Efek 3D Instrument Clusternya ini Dia ada Efek 3D nya Dia ada Efek 3D nya Nah Kelihatan gak 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 mungkin keliatan Di kamera memang Tapi ini Kalau kami ngeliatnya Ini Seperti ngambang Karena begitu Kita geser-geser Itu dia akan Bergerak-gerak Kelihatan Ngambang Nah ini Ngambangnya keliatan sekali Ini Ya di kamera Gak akan keliatan sih Ini 3D sekali Ini tuh seperti nongol Kalau kami ngeliatnya Ya Itu efek 3D Yang dihasilkan dari Dia membaca Mata kita ada dimana Untuk menampilkan Keteridiannya Nah bicara soal mata Kita Ngeliat kemana Kita akan tes ini Sekarang Coba kacamata dulu Biar lebih jelas Tinggal ngeliat ke kanan Ini telespian kiri Tinggal ngeliat ke kiri Dia akan Tespian kiri Juga Coba kalau pakai kacamata hitam Sama gak? Enggak gak bisa Oh bisa Eh ngelipat malah Oke Buka Kacamata hitam Ngeliat ke kiri Gak bisa Terus buka kacamatanya Bisa Kanan Dia akan nyetel yang kanan Keren kan? Keren loh bisa begitu Oke sekarang Ke praktis Ini kan udah nih Setir udah pernah dibahas Sebenernya gak perlu dibahas detail lagi Mobil ini Intinya ini Ini kayak tombol-tombol di setir gitu ya Beda setirnya Dia tuh setirnya Kalau yang sana tuh yang sport itu Pakai setirnya AMG Line Dia dua batang begitu Kalau ini enggak Ini enggak Ini setirnya beda Dia Ini ada Adaptive Cruise Control-nya Keliatan disini Ini mencetnya Sama Ini adalah tombol besar Yang dipencet Seperti bersamaan Tapi tergantung Jempol kita lagi duduk dimana Kita bisa atur-atur Bentuknya seperti apa Instrumen Cluster-nya Sport Ini 3D-nya kelihatan sekali Andai kamera ini bisa melihat Keren loh ini 3D-nya Sangat keren Jodem baca mata kita Kemana Bisa ngeliat gak sih? Keliatan gak sih? Geser-gesernya Anyway Ini urusan volume-volume Terus Ini ya door panel Door panel Ini ada pulau Pulau untuk ini buka pintu Buka tutup kunci Seperti biasa Ini ada Untuk ngatur sebelah kiri Juga bisa disini Ya Dan ini ada Pemanas Tapi sayang sekali Tidak mendapatkan pendingin Padahal di Indonesia Butuh sekali Pendingin Bukan pemanas Situasinya udah cukup panas Di Indonesia ini Lalu lintasnya Dan lain-lain Tapi Makanya yang dibutuhkan Pendingin Oke ada 3 memory sheet Dengan sistem tombol yang sama juga Eh Gak mau gak jadi Dengan tombol yang sama juga Nah Ini Pengaturan joknya Unik Dia Hampir tidak bergerak Begitu diatur Kayak cuma disentuh Ngeser-nggeser aja Sudah bisa Maju mundur Gitu Nah sebelah sini Ini yang pengaturan Spion tadi Yang tinggal pakai mata Untuk memilih Ngatur spion sebelah mana Power window Standar Window lock Terus ini ada Untuk menutup Tirai Belakang Dan membuka Keren ya Shifternya Sayang sama bentuknya Jadi Kadang suka kebalik kita Mana shifter Mana send Terus Kepraktisan Tintu Main luas Ini ada buat Buka bagasi Audionya itu Burmeister Dengan Tutupan Model Barutan Ini ada hidden Tempat Gak hidden sih Tempat-tempat lagi Di balik sini Ini Masuka tempat-tempat Tersembunyi Terus di dalam sini Ada wireless charging Wireless charging Tempat naruh-naruh Handphone juga Di sini Dua buah cup holder Dan dua colokan USB-C Di sini Dua colokan USB-C lagi Kalau device Anda Memang banyak sekali Untuk di charge Dan ada console box Yang tidak terlalu besar Joknya ini Empuknya Empuknya pakai sekali Gitu loh Empuk yang teramat Sangat Sangat empuk Tapi material-material Di sini Mahal-mahal Hal-mahal Napa ladder Napa ladder Semua kenapa-napaan Ini auto-day night Frameless Untuk sunroof itu Caranya itu digeser Gitu Ini Ada rear seat airbag Bisa dimatikan Jadi kalau Di belakang ini Ada fitur baru Airbag Yang dari depan Di belakang Di belakang Jok Penumpang Dan driver depan Airbagnya keluar Nah ini bisa dimatikan Apabila kita Taruh Car seat Buat anak-anak Di belakang Karena itu Bisa mencederai Malah Ini sebenarnya Ada Dua lubang AC Dengan Empat Kotak Sekarang beralih ke Singgah sana Pemilik suatu S-Class Yaitu Duduk belakang Dan tepatnya Yang kiri Yang juga akan Dihibur oleh Rear entertainment Yang berisikan MBUX Airbag belakang itu Ada banyak Ini ada airbag keluar Ada airbag keluar Terus Sini Nih Nih Ini Ini Ada airbag juga Ini gembung ini Dia akan Jutuh Kalau misalnya Terjadi kecelakaan Ya Itu bahasa kami Dan ini Posisi Kalau kita tegakkan Habis Oke Ini adalah Paling Paling mundur ya Paling mundur Dan ini Di belakang Posisi Nyetir kami Yang tadi Ini disamakan Jok sebelah kirinya Majuin dikit Kayaknya Kayaknya Kurang maju sedikit ya Segini kira-kira Lega Sangat amat Luas sekali Nah tapi Kalau misalnya Kita majukan habis Seperti normalnya Boss-boss Karena ini adalah S-Class yang Long wheelbase Kalau setiap Ditegakkan Senderannya TV-nya itu Akan menyesuaikan Supaya enak Di mata Nah Bagusnya di belakang Itu ada Pendingin jok Gak apa-apa Supirnya gitu Gak perlu Pendingin jok Gak penting Bossnya di belakang Dapat Pendingin jok Kan enak nih Punggung Gak Kepanasan Selain warna Perbedaan dengan Yang waktu itu Kami review Yang di auto high Itu adalah Yang ini Ada Footrest Legrest Jadi Tinggal kita Set mode ini Aloh ini Enak banget Kaki Ya Allah Enaknya Oke Enak Sendirin lagi Enak Ini sebenarnya Belum posisi Yang paling-paling Pol ya Karena kalau yang Paling pol itu Harus nyalain mesin Dulu Untuk ini agar Kayaknya jok depan Bisa lebih maju lagi Ini Ini yang tadi Bisa diganti bantalnya Ini yang model Model Tebal Yang tadi Yang dibagasi Model tipis Oke Belakang ini Ada sunroofnya Ini ada Tambahan lagi Armrest disini Ada iPadnya Ini namanya apa sih Tablet Ada tabletnya Ini tablet kayak Tablet merek tertentu Bisa di Buka seperti ini Ambil Ini bisa sambil Di Mana-mana Menyetelnya Merknya apa sih Samsung Tablet Samsung Pencet Nah ini Loh Mana sih yang BX BX Rear BX Rear left Nah ini Ini nyambung sama itu Karena Di set di sebelah kiri Rear left Navigasi segala MBUX Fungsinya itu Jalan semua disini AC nya Pengkapnya di belakang Dual zone Dual blower juga Ini bawahnya ada Dua colokan USB-C Dan dua HDMI Yang kiri USB-C Yang dua kan Anda HDMI Di armrest nya ada Wear charging Dan dua colokan USB-C Lagi kaya sekali sama colokan-colokan charger-charger ya Sampai gadget anda baterainya habis Disini kebangetan sekali Mulai dengan ini ada Ini kayanya akses untuk ke belakang Bukan kulkas kan ya Iya akses ke belakang Tapi enaknya di belakang sini Masih bisa bertiga Ini masih ada headrest nya Ini kalau misalnya Armrest nya itu dinaikin Bisa bertiga Aduh enaknya bakal sini Puasa-puasa nge-review Di ruangan ber-AC Mercedes S-Class Sempurna Puasanya tuh kaya lebih bermanfaat gitu Overall Mengenai Mercedes-Benz S-Class Yang baru Versi APM Merupakan mobil yang sangat cocok untuk anda Apabila Anda bos-bos yang bisnisnya masih aman Selama pandemi Dan mampu untuk membayar 3 miliar 99 juta Dan itu adalah Off the road Tapi Mobil ini masih CBU Dan ini kenapa Jack mahal 4x4 Atau 4WD Karena ini 4Matic Apakah nantinya akan ada versi CKD nya? Yang pasti kalau CKD itu Lebih murah Karena orang-orang kita sendiri Yang merakit Semua ini adalah opini pribadi saya Dan kami Tim Motomobi Tidak dibayar oleh siapapun Dan apapun yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Om Mobi dan Mes Mobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Hai Gimana om? Mau langsung beli ya? Eee Gak tau masih Pengen tuker sama kebo Cuma sayang juga Ya kan? Eee Mau ternak kebo aja Ternak kebo Enggak Nyari betinanya susah Mau nyari betina? Harganya 3 miliar 99 juta Betul Kalau S plus yang 450 sebelumnya W222 Itu di 2 miliar 475 juta Oke Oke Berarti peningkatan lumayan ya? Betul Namun ini varian terbaru Mesti lebih besar Tenangganya Agar formatic Formatic Benar Sebelumnya Tidak agak seperti ini Gagang Gagang Ini kita mau coba kejepit Boleh coba Permain coba kejepit ya Bung Fitra Ya ini lagi dilihat orang-orang sih Kita mau coba kejepit Coba masukin kelingkingin disitu Udah nyoba Udah nyoba Terus? Udah nyoba Jadi Di sini tuh ada sensornya Kalau kita ngunci dengan posisi kayak gini Itu yang lain Yang nutup Yang ini enggak Jadi yang ini enggak ikut ngunci Begitu kita angkat tangan Dia baru nutup Jadi yang ini enggak ikut ngunci Cuma tadi sempat Mungkin kan sensornya cuma di beberapa posisi ya Sempat tadi Ini nutup juga pas tangan lagi kayak gini Oke Itu jepitannya lembut Jepitan yang enak ya Masih enak ya jepitannya ya Jadi dia Kira-kira sistemnya ditariknya pakai pair Bukan pakai gini Spring Jadi dia enggak melukai sama sekali Kita masih bisa angkat Dan begitu angkat dia langsung Oke jadi jepitannya masih oke Jepitannya masih oke Ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton